Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat ku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa sebelum lanjut silakan sahabatku subscribe channel yang mantap ini kawan dan tolong bantu bagikan videonya disini saya akan menyampaikan informasi terkait masuknya TKA Cina TKA Cina lagi ke Indonesia kawan ya baik di sini disadul dari kompas TV dengan judul TK 34 TKA Cina masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta di saat PPKM level 4 ini kata imigrasi demikian judulnya kawan Hai Tangerang kompas TV Hai sebanyak 34 warga negara asing atau WNA asal Cina masuk Indonesia di tengah penerapan PPKM level 4 Hai mereka masuk melalui Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Banten pada Sabtu 7 Agustus 2021 Hai Direkturat Jenderal atau Dijen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Kemenkun HAM angkat bicara terkait hal tersebut menurut Kabak Humas dan Umum Dijen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Angga 34 warga negara asing itu merupakan tenaga kerja asing atau TKA pemegahan izin tinggal terbatas atau itas saat masuk ke Indonesia kata Angga mereka sudah memenuhi aturan Satgas Penanganan COVID-19 mereka telah lolos pemeriksaan kesehatan oleh KKP Suta lalu diberi rekomendasi untuk diizinkan masuk Indonesia kata Angga melalui keterangan resminya Minggu 8 Agustus 2021 sebentar kawan kita ganti background-nya lagi ya kita ganti background-nya bermantap ini kawan Ayo kita pakai bondera merah putih nih Hai ya mantap ya kemudian dilakukan pemeriksaan keimigrasian dan diketahui bahwa mereka semua pemegang itas sehingga masuk dalam kategori orang asing yang diizinkan masuk sesuai peraturan Menkun HAM 27 tahun 2021 Selain itu Ditjen Imigrasi menegaskan 34 TKA asal Cina tersebut telah mendapat rekomendasi untuk diizinkan masuk dari kantor kesehatan pola buhan atau KKP kelas 1 Soekarno-Hatta Hai Angga mengatakan warga negara asing yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari Sabtu kemarin itu menaiki pesawat Citilin dengan kode KG8815 lanjut kawan pesawat itu membawa 37 penumpang yang terdiri atas 34 warga negara asing dan tiga orang warga negara Indonesia Hai pesawat pesawat itu juga membawa 19 awak alat angkut yang semuanya warga negara Indonesia Hai terkait kedatangan warga negara asing ke Indonesia Angga menyampaikan ditjen imigrasi telah menolak kedatangan 67 orang yang hendak masuk ke Indonesia pada bulan Juli Mereka ditolak karena tidak memenuhi syarat pemeriksaan kesehatan akibatnya mereka langsung dipulangkan ke negara asalnya Selama masa PPKM yaitu tanggal 3 sampai 30 Juli ini kami telah menolak masuk 67 orang asing karena tidak lolos tes pemeriksaan kesehatan serta keimigrasian ujar Angga Seperti diketahui selama masa PPKM level 4 pemerintah saja menginginkan mengizinkan lima kategori orang asing yang boleh masuk ke Indonesia kelima kategori itu antara lain pemegang visa dinas dan visa diplomatik pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap kemudian orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan dengan rekomendasi dari kementerian atau lembaga yang menyelenggerakan fungsi penanganan kopi 19 serta awak alat angkut aturan teknis terkait syarat perjalanan bagi warga negara asing dan warga negara Indonesia ke Indonesia diatur dalam surat edaran nomor 8 tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi COVID-19 oleh Satgas Penanganan COVID-19 demikian informasinya kawan sahabatku semuanya ya jadi masyarakat itu kan bingung ya masyarakat taunya ya hentikanlah dulu semua TKA asing itulah selama pandemi enggak usah lagi dulu pengeceran-pengeceran tutup aja dulu tutup selampai PPKM ya level 4 karena apa lihat terkait permengkum HAM ini kan tidak semua rakyat tahu kita juga bingung ini kawan ya jadi sarang saya kepada pemerintah Republik Indonesia jika ada undang-undang baru yang baru disahkan aturan-aturan baru tolong sosialisasi kalau bisa sampai ke tingkat RT gunakan jaringan yang ada yang paling mantap saya lihat ini kan ada organisasi TNI maupun Polri ya ingat ya paling bawah di TNI itu ada namanya Babinsa TNI Polisi itu ada Babin ya Babin Kamtip Mas gunakan jalur ini untuk sosialisasi setiap aturan yang dibuat ya termasuk undang-undang TNI dan sebagainya sehingga seluruh rakyat Indonesia tahu informasi ini banyak sekali aturan-aturan yang dibuat sampai aturan itu berubah lagi mayoritas rakyat Indonesia itu gak ngerti ini jadi ini aja ini sistem rantai komando ya banyak-banyak sekali pejabat di istana itu kenapa gak berpikir sampai ke sana contoh nih ada instruksi negara tak bagaimana instruksi ini bisa sampai ke level sampai ke tingkat RT bukan hanya di kota-kota media sosial bagus tapi ingat kita semua orang sering buka media sosial paling ya yang di kota-kota yang ada wifi nya paling itu tapi mayoritas apalagi tinggal di sini gak ngerti apa yang sudah terjadi apa yang sudah berubah dalam undang-undang hukum gak ngerti makanya disini selalu saya sarankan cobalah berpikiran cerdas berpikiran maju bahwa setiap informasi itu sampai ke bawah masa gak bisa menggunakan rantai komando nah kalau di TNI Polri itu udah jelas mulai dari pusat ya sampai ke seluruh babinsa paling bawah di desa seluruh di desa itu satu komando informasi langsung cepat berodar kenapa gak mainkan itu ya aturan-aturan hukum ada polisi sampai tingkat desa kok ada babing kantipas ya semoga pesaran ini ada pesan-pesan saya dan sarang saya ini semoga sampai lah ke istana dengara kata siapapun jadi pemimpin di negeri ini ya ini akhirnya simpansir semua beritanya ini oke kawan demikian tetap bagikan video ini kawan mudah-mudahan ada manfaatnya ya tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati salam hormat buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh